Halo sahabat ampuh, dimanapun sahabat berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Di sini saya mengucapkan selamat untuk yang lolos seleksi administrasi CPPK Kementerian Agama Tahun Anggaran 2022. Bersiaplah untuk mengikuti testing CAT-nya yang 4 komponen ya sahabat semuanya. Nah untuk yang belum lulus pada seleksi administrasi tahun ini mudah-mudahan di tahun berikutnya mendapatkan kemudahan dan rizkinya di tahun berikutnya atau ada rizki-rizki yang lain yang Allah berikan, yang Tuhan Maha Kuasa berikan di waktu yang lain. Sahabat semua bagi yang tidak lulus ada masa sanggah, cuma ada beberapa ketentuan sahabat semua dapat melakukan sanggah. Nah sesuai dengan pengumuman dari Kementerian Agama sahabat semuanya, masa sanggah hasil seleksi administrasi calon PPK Kementerian Agama Tahun Anggaran 2022 ada 4 komponen pengumumannya. Yang pertama, pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan terhadap hasil seleksi administrasinya. Nah sekarang sahabat bisa menyanggah ya, yang kedua masa sanggah dari tanggal 16 sampai dengan 18 Januari 2023. Kemudian sanggahan disampaikan melalui akunnya masing-masing di SSCASN BKN. Empat, ketentuan sanggahan pertama sahabat tidak dimaksudkan untuk mengubah kembali dokumen. Yang kedua, tidak mengunggah ulang dokumen. Yang ketiga, tidak untuk menambah formasi. Yang keempat, tidak untuk mengunggah dokumen yang salah. Yang kelima, tidak untuk memperbaharui dokumen apapun atau menambah dokumen apapun. Nah sahabat ampuh kalau misalkan di keterangan akun SSCASN sahabat itu tertolak atau tidak lolos dan tidak memenuhi syaratnya karena hal-hal tadi yang saya sebutkan dalam masa sanggah, ketentuan sanggah tadi kalau misalkan sahabat ingin menyanggah itu pasti kemungkinan atau kecil kemungkinan diterima sanggahannya. Kecuali sanggahannya diterima itu adalah sahabat sudah betul semua dokumennya tapi dari pihak wanitia ada kelalaian mengoreksi sehingga sahabat tidak lolos. Nah itu bisa disanggah. Kalau sahabat ada beberapa hal yang ketentuan tadi, sesuai dengan ketentuan sanggahan tadi itu kemungkinannya kecil sahabat untuk diterima sanggahannya. Sekali lagi setelah saya teliti juga memang sesuai dengan anjuran atau sesuai dengan instruksi dari Kementerian Pusatnya bahwa memang tahun 2022 ini diprioritaskan untuk yang mengabdi di seker atau di madrasah negeri atau di instansi pemerintahan. Walaupun di situ ada kategori umumnya ya sahabat semuanya, saya sendiri pun, kawan-kawan saya pun sahabat banyak yang tidak lolos. Jadi tetap semangat, tidak usah dipikirkan. Insya Allah rejeki ada di mana-mana, kok tidak harus jadi jalur itu saja. Mungkin tahun 2023 ini mudah-mudahan juga dibuka untuk yang umum di madrasah swasta. Sehat selalu, tetap semangat. Yakin semua pasti punya rezekinya masing-masing. Salam sehat, salam semangat. Terima kasih banyak. Terima kasih telah menonton!